Halo, saya Es Galvi, saya seorang football illustrator, saya akan menjelaskan beberapa karya-karya saya. Jadi ini yang tadi saya bilang, waktu pertama kali bikin ilustrasi untuk KS Roma, waktu itu si Daniel Drossi pertandingan terakhir lawan Parma, waktu itu saya bikin agak nyelaneh, sedikit keluar dari pakem, saya bikin pakai wayang dengan kepala segala Roma. Jadi nyelaneh karena bisa dibilang ya nggak ada kaitannya CDDR sama Indonesia juga, tapi saya pengen aja eksplorasi Indonesia sama Es Roma sama Daniel Drossi pertandingan terakhirnya. Jadi kayak wayang ini kayak pahlawan banget, jadi saya pengen gambarin ini, seperti itu. 4 sampai 6 hari sih waktu itu, karena detailing dari batiknya juga saya perhatiin, jadi nggak cuma wayang aja. Jadi ini juga ada banyak-banyak detail tatunya Daniel Drossi, ada tattoo yang di tangan dan lain-lain, tetap saya perhatiin tanpa mengurangi ini. Alhamdulillah sih, langsung, wah ini unik nih mas, ini style apa sih. Lalu diselesaikan ini, puppet dari Indonesia, ini wah yang tradisional dari Indonesia. Seru nih buat adjustment dari si Es Roma Indonesia. Nah ini Roma yang lain, ada New Pack of Wolves. Jadi ini ada pemain di Kaleidoskop 2019, jadi ini ada beberapa pemain yang dibeli sama Es Roma waktu itu. Salah satunya adalah Smalling, Smalling ya, Pak Smalling. Jadi Pak Smalling ini juga pernah merepost gambar dari saya pribadi waktu itu, terus di upload di Es Roma Inggris waktu itu. Jadi ini cerita-cerita, eh saya bikin style buat cerita-cerita anak gitu. Jadi kayak cibi-cibi gitu, lucu-lucu gitu. Nah, kalau ini untuk Persikabu, Persikabu 1973. Waktu itu ada pemanggilan dua pemain Persikabu, yaitu Rifat Marastabesi sama Andi Setio. Nah, jadi di belakang ini ada jersey timnas kita yang baru, yang baru rilis. Jadi saya tematin di belakang, jadi ada Home, ada Away, ada Throat-nya. Jadi mereka kayak lagi di ruang ganti, ayo ganti jadi timnas calling nih, ayo ganti jadi jersey timnas. Gak ada, jadi saya bikin misal ambil kepalanya aja, terus badannya siapa gitu, terus ada tangannya yang gini, jadi oh ini posturnya segini, jadi mungkin Andi Setio kayak kurusnya segini, terus si Rifat agak berisi dan agak pendek gitu, jadi saya yang menyesuai. Next, ini favorit netizen. Favorit netizen adalah waktu itu kerjasama sama Fiorentina, mengangkat tentang ada beberapa ikonik celebration dari legenda-legenda Fiorentina. Waktu itu ada 16 gambar yang saya kasih buat Fiorentina. Salah satu yang dipilih terbaik adalah Gabriel Omar Batisuta. Jadi banyak orang yang cinta Fiorentina gara-gara beliau ini, juga banyak yang seneng selebrasi nembaknya itu, karena sangat-sangat identik ya, ikonik juga jerseynya yang sangat-sangat pindah. Terus ini ada selanjutnya proyek dari Fiorentina, ceritanya pemain sekarang tapi pakai jersey lama gitu. Ini adalah Frank Riperi, pakai jersey yang sponsornya Nintendo ya. Jadi mungkin teman-teman yang 90-an tahun 90-an gitu, seri A, waktu caya-caya nya, oh Fiorentina ini jersey-nya ya Nintendo ini. Jadi saya pengen gabungin Siri Peri sama jersey ikonik ini. Ini request dari sana untuk jersey ini pakai pemain ini. Nah ini yang lebih istimewa. Ini buat Cagliari. Jadi Cagliari waktu itu sepertinya masih percaya nggak percaya sih, karena ini juga di 100 tahun mereka. Jadi 100 tahun itu momen yang nggak sepele sih, momen yang nggak main-main gitu buat salah satu klub. Nah, saya dipercaya buat Cagliari buat bikin di perayaan 100 tahunnya mereka. Jadi ini ada beberapa legenda-legenda misal Zola, Nenggolan, DVD Astori dan lain-lain, yang digambar dalam satu frame. Jadi saya seneng banget karena bisa dipercaya buat mengisi 100 tahun mereka. Nah, sedikit terbang ke negeri berang ada Real Mallorca di Spanyol waktu itu. Ini Jugador Delmes di Oktober. Jadi dia pemain terbaik. Manolo Reyna ini pemain terbaik. Salah satu pemain terbaik di bulan Oktober waktu itu, 2020. Jadi saya diminta tolong sama Mallorca buat mengisi konten mereka untuk mempersembahkan pemain terbaik mereka di La Liga. Nah ini untuk Manchester City. semangat bersatu campingnya mereka di Agustusan kemarin 2020 kalau nggak salah. Nah ini kita dikasih brief buat adaptasi. Apa itu namanya? Where's Waldo? Where's Waldo itu kayak nyari orang-orang gitu loh. Jadi di antara kerumahan, mana nih yang pakai Jersey City? Jadi ada beberapa orang yang pakai Jersey City. Terus oh ini pakai Jersey City. Jadi ini buat mereka waktu itu memperkenalkan Jersey baru mereka sekaligus 17 Agustus. Jadi tambahkan icon-icon Indonesia dong mas. Makanya aku tambahkan Almarhum Didi Kempot juga di sini. Jadi nggak cuma yang City aja. Tapi ada beberapa value-value. Misal ada anak-anak kecil, bocil-bocil yang lagi main PUBG dan lain-lain. Terus ada beberapa yang kita masukin juga bakso dan lain-lain. Jadi nggak cuma City dan Indonesia. Tapi ada juga yang kita progress. Ini yang terakhir kemarin. Ada project sama Tottenham. Hotspur Indonesia. Jadi mereka bikin camping namanya Seputih Spurs. Jadi untuk mewarnai bulan Ramadan kemarin. kita ada beberapa postingan. Kebetulan saya dapat yang bikin komik. Komik strip gitu. Ini episode terakhir mereka. Ada empat. Jadi ini ceritanya tentang si maskot yang lagi video call. Zoom meeting gitu sama teman-teman yang lain. Kayak si Soko dan Aurier. Yang raya ini dulu di 3 kemarin. Terus ada little throwback si Garrett Bell dan Son. Waktu Garrett Bell hat-trick lawan Sheffield. Dan ini kayak doa-doa mereka. Semoga pandemi segera berakhir. Sehingga kami bisa menyambangi kalian fans Spurs di Indonesia. Sekaligus juga harapan. Buat Spurs bisa datang ke Indonesia. Itu sih ada berbagai style yang mereka minta. Dan Alhamdulillah sampai saat ini mereka masih mempercayakan. Terus kalau aku sih sering melibatkan dialog. Jadi kita nggak bisa serta-merta kita membawa 100% ideologi kita. Buat masuk ke project ini. Tapi kita, mas kalau dia requestnya gini. Terus kita, mas kalau diginiin gimana? Kayaknya bakal nambah. Ini bakal ngurangin value nggak sih? Terus apakah ini cocok dengan value yang pengen mereka hadirin? Makanya, oh itu bisa sih mas. Kayaknya bisa jadi opsi juga. Jadi saya lebih sering dialog. Jadi untuk sebelum melangkah kita sharing-sharing. Apa sih nilai-nilai yang bakal mereka tampilin? Apa ideasi yang saya punya? Ya gitu.